Ya, bukan sebenarnya di Ancam, sebenarnya ini apa. Kami malam itu sampai jam 2, jam 2, jam 2, panggil ini ke Baris Krim, minta supaya kami mundur, gitu. Siapa yang meminta tim kuasa hukum Barada E mundur? Nggak, diminta supaya mundur untuk tangani Barada E. Tapi kami tetap menolak bahwa ini menyangkut namanya apa, spesifik kami sebagai lawyer juga, sebagai pengacara, gitu. Dan ini kita berjuang memang untuk mengungkap kebenaran, gitu. Jadi persoalan mundur bagi kami berdua itu tidak ada, gitu. Kecuali kalau prinsipalnya yang mencabut kuasa, gitu. Mas Burhan, siapa yang meminta Anda... Siapa yang meminta Anda dan rekan Anda, Deolipa, ya, mundur sebagai pengacara Barada Eliezer? Iya, benar, diminta mundur, gitu. Oleh siapa? Tapi kami tetap ini, maju aja, gitu. Sepanjang prinsipalnya belum mencabut, ya kami tidak ini tidak mundur, gitu. Mas Burhan, Anda mau cerita kepada kami siapa yang meminta Anda dan Deolipa mundur sebagai pengacara Eliezer? Saya kira untuk kesempatan ini jangan dulu, lah, gitu. Tapi ini biasalah, apa, dinamika kami sebagai lawyer juga, gitu. Tapi bukan dari penyidik Baras Krim, kan, yang meminta Anda mundur? Saya tak bisa ngomong di sini, lah, Pak. Jangan jelas, ada yang minta kami mundur, gitu. Dan itu petinggi juga di sana, gitu. Petinggi di sana, di sana ini maksudnya di Baras Krim Polri? Ya, di Polri. Di Polri. Apakah yang meminta Anda mundur ini adalah pihak atau orang yang sama dengan, yang meminta Anda untuk menjadi pengacara dari Eliezer? Atau orang yang berbeda? Orang yang berbeda, gitu ya. Tapi ya orang berpengaruh di sana, gitu. Kenapa disuruh mundur? Ya, mungkin karena dianggap kami sebagai lawyer mungkin terlalu belak-belakang untuk mengungkap apa, fakta-fakta hukum. Padahal kan sebenarnya, posisi lawyer ini kan juga sebagai salah satu aparat menegang hukum. Ya, jadi kami juga berupaya bahwa fungsi kami itu dalam proses menegang hukum ya, mengungkap tabir yang sebenarnya, gitu. Di samping kami sebagai lawyer sekolah hukum, ya, menjaga hak-hak yang kami terlaksanakan yang baik dan memperjuangkan semaksimal mungkin, hukuman yang diterima itu seringan mungkin, gitu. Itu fungsinya kami. Tapi koridor kami itu tegak lurus, sebuah kebenaran juga harus terungkap. Apakah petinggi yang meminta Anda mundur sebagai pengacara Eliezer ini adalah bagian dari tim khusus yang menyediki kematian Yosua? Saya kira enggak usah di ini, Pak. Tentunya, ada problem yang kami hadapi. Halo, Pak Spurman. Saya sudah sebenarnya sudah begitu, tapi belum dibalas, gitu. Bahwa ada kondisi begini. Karena kan diapresiasi kami sebagai lawyernya. Tim lawyernya, dari tim lawyer bagus, lalu gini-gini. Nah, tiba-tiba kok diapresiasi, Pak Mahmud. Nah, apresiasinya kok ada yang pihak lain nyuruh mundur kita, gitu. Bagaimana ini, apa, di ambibi-ambibu juga, gitu. Kita dalam posisi menegakkan kebenaran, mengungkap kebenaran, tanpa melihat siapapun pelakunya, gitu ya. Kita tegak lurus saja bahwa yang benar harus dibela dan ditegakkan, gitu. Petinggi Baris Krim Polri yang meminta Anda mundur, ada berapa orang? Saya kira jangan dikejar di sini, Pak. Mungkin masuk substansi dulu yang terkait materi itu, ya. Mas Burhan, apakah disebutkan, kalau Anda tidak mau memenuhi permintaan tersebut, apa konsekuensinya? Tidak ada, pas kita datang, diminta. Baik-baik aja dia bilang, kalian berdua mundur aja, gitu. Tapi, wah, tidak semudah itu, gitu. Kita ini bukan lawyer yang baru juga, kita ini ada puluhan tahun juga, kasus-kasus nasional juga banyak kita pegang, gitu. Kalau ini dipaksa ya, repeknya gitu akan semakin, apa, semakin menguatkan bahwa perkara ini akan jadi kembali ini, apa, nggak terang lagi, jadi abu-abu atau gimana, gitu. Walaupun ini on the track semua, kita apresiasi menjadi Baris Krim, itu udah luar biasa juga bergerak untuk mengungkap tabir ini, gitu. Kami juga mendorong, tapi kan sebatas apa, sebatas apa yang kami ketahui dan fakta-fakta hukum kami, yang kami ungkap, bukan opini, bukan asumsi, segala macam, gitu. Jadi semua bekerja, media juga menjaga dengan memberitakan yang sebenarnya, dan para pengamat juga menilai juga dalam proporsi dengan keahliannya masing-masing. Jadi ini kan terjaga semua, ini masalah. Di samping dorongan dari atas bahwa Bapak Presiden menyatakan meskipun menerima request gitu ya, untuk mundur sebagai pengacara Barada E, bagaimana sikap Anda dan juga rekan Anda Deolipa? Maju terus? Maju terus, karena tadi sama Bang Oleg juga, dia udah pebaran di media, tidak ada yang bisa nyuruh kita mundur selama sebelum dicabut kuasanya, gitu. Kalau coba-coba ya, publik kan udah tahu, kita dalam on the track ini menyelaksanakan amanah undang-undang juga sebagai profesi advokat. Apa yang kami kemukakan juga, bukan asumsi dan apa, permasalahan yang tidak ada, apanya, apa, dasar hukumnya, bahwa sebagai lawyer, kita bekerja sesuai kode etik, mendampingi advokasinya, kemudian membawa ke LPSK untuk dilindungi, kemudian mencoba, apa, menyentuh hati nurani pengisipal kami, bahwa coba terus terang, ini nggak usah ditutup-tutupi, ini untuk kepentingan bangsa dan negara juga, supaya clear selesai masalahnya, gitu. Terima kasih.